Intro Baru saja bebas dari lapas tebing tinggi 6 bulan lalu, rumah Marjuki alias Amar, seorang bandar sabu di desa Pekan Tanjung Beringin, Serdang, Bedagai, digerebek oleh petugas Satres Narkoba Polresergai. Dari penggerbekan tersebut, petugas berhasil menemukan barang bukti sebuah dompet merah jambu yang didalamnya terdapat 4 paket sabu dengan berat masing-masing 7,8 gram dan 6,4 gram, dan 6 plastik lip kosong, 1 buah skop, 2 unit ponsel, serta uang tunai sebesar Rp800.000. Penggerbekan terhadap tersangka Amar langsung dipimpin oleh Kapolresergai AKBP Nikolas Ari Lilipali bersama dengan Wakapolresergai Kompol Edi Bonasinaga. Kasat Narkoba AKP Bangun juga bersama dan Ramil dan Muspika Kecamatan Tanjung Beringin. Sebelum ditangkap, petugas mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa tersangka sering bertransaksi sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap tersangka yang sedang duduk di dapur di dalam rumahnya. Berdasarkan keterangan, tersangka mendapatkan sabu dari Udin dan proses transaksi dilakukan di Simpang, Bedagai. Namun ketika dilakukan pengembangan, tersangka mencoba kabur sehingga terpaksa harus dilumpukan dengan timah panas ke arah kaki kirinya. Kapolresergai mengatakan bahwa penggerbekan tersebut dilakukan karena laporan masyarakat yang mulai resah dengan aktivitas residivis tersebut yang sering memperjual belikan narkotika. Tersangka A ini, dia memang residivis. Dia baru keluar dari tahanan dengan kasus narkoba juga tahun lalu, sekitar bulan Agustus 2017. Di mana dia punya modus operandi untuk sementara. Dia mendapatkan barang dari luar Sertang Bedagai dan dia melakukan, mengedarkan kepada masyarakat nelayan yang ada di sekitar Tanjung Beringin ini. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Masyarakat, elemen masyarakat, terutama saudara kita, orang tua kita. Sampai jumpa! Sampai jumpa!